Hai mengatasi motor airoc ataupun enmec aki ngedrop jangan ganti aki dulu ya kita cas aja dulu untuk akinya ya karena ini penyebabnya motor disimpan dua hari tiba-tiba pas dikunci kontak on aki langsung ngedrop kedua pol ya dan sekarang saya udah cas sekarang udah 12,4 ya langsung saja kita pasangkan ulang jadi teman-teman enggak perlu beli aki baru ya kita cas aja dulu Nah perhatikan disini ada namanya CCU ya teman-teman nah ini adalah communication control unit ya jadi ini untuk connect ke HP ya jadi pokoknya ini kalau enggak dipakai mendingan cabut aja karena ini membuat si aki ngedrop ya teman-teman Nah jadi kita cabut aja karena ini enggak bakalan berpengaruh ke apapun ya ke mesin ataupun ke sensor-sensor lainnya itu tidak berpengaruh jadi kita cabut hidup dulu ya kemudian akhirnya kita pasangkan dulu ya teman-teman kemudian tinggal on karena sekarang udah bisa hidup ya yang tadinya speedometer pun nggak hidup sama sekali Nah disini kilometernya baru 9000-an ya temen-temen Nah langsung saja kita hidupkan motornya ya temen-temen Nah setelah hidup seperti ini kita diamkan dah dulu kemudian kita cek pengisian akhirnya ya temen-temen kita cek nah disini ini kita tekan tombol mode ya kita lihat pengisiannya di speedo di baterai ya Nah untuk pengisiannya udah mencapai 14,1 pol ya Nah jadi untuk pengisiannya ini bagus ya normal temen-temen pengisian pun sudah berjalan meskipun tidak menggunakan apometer kita udah bisa lihat di bagian speedometer untuk sistem pengisian pengisiannya biar nggak ragu kita cek juga ya cek juga melalui apometer bisa ya kita cek nah seperti biasa positif negatif masukin paling selisih satu angka doang ya kalau di apometer itu itu lebih jelas 14 koma berapa gitu ya Nah disini di apometer itu 14,20 ya temen-temen 14,20 pol ya kalau di speedometer itu 14,1 jadi agak telat ya lebih akurat di apometer Nah bisa kita lihat sendiri 14,1 ya Nah belum sampai kedua tuh sekarang baru sampai dua dia telat ya temen-temen Nah kalau di apometer itu 14,28 atau 29 Oke kita gas bayar-bayar yang udah sampai 14,3 ya jadi penyebabnya itu CCU nya ya communication control unit yang bisa koneksi ke HP yang misalkan ada notifikasi telepon WA nanti muncul di speedometer seperti itu temen-temen tapi kan jarang dipakai ya Nah jadi ada kebocoran ya jadi membuat aki cepat drop langsung dropnya parah Nah setelah dimatikan kita hidupkan lagi Nah udah ya ngisi ya temen-temen Nah jadi salah satu penyebabnya itu dari bagian SCU nya ini ya CCU nya ya temen-temen jadi temen-temen mendingan cabut aja karena ini nggak penting-penting amat nggak bakalan berpengaruh ke apapun kalau perlu temen-temen claim aja ke delernya kenapa ini bisa menyebabkan aki ngedrop ya tapi saran saya mendingan cabut aja karena nggak berpengaruh besar Oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati